Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan takut terhadap musuhmu, Tuhan kita besar dan penuh kemenangan. Dan orang-orang Israel waktu mereka membangun tembok dan harus tetap bertahan dari serangan musuh. Ya betul. Nah kali ini kita punya satu permainan yang sedikit mirip dengan situasi yang dihadapi oleh Nehemiah dan orang-orang Israel saat itu Kak. Ya betul. Dan juga kalau Kakak-kakak mau melihat instruksi selengkapnya bisa lihat di buku modul pelajaran Superbook khususnya di modul Nehemiah dan Tembok Kyrusalem. Bagi Kakak-kakak yang belum tahu tentang modul Superbook. Atau belum punya. Atau belum punya. Boleh klik linknya di kolom komentar di bawah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya. Biar ketika kita update video-video terbaru Kakak-kakak bisa langsung bisa menontonnya Kak. Oke kalau gitu kita siap ya dengan permainannya untuk dimulai. Siapkan dua karton gulung sebagai senjata. Siapkan juga dua piring kertas sebagai alat pembawa balon. Lalu sediakan 10 buah balon yang akan dibagi rata kepada kedua tim. Lalu siapkan dua wadah sebagai tempat menampung balon. Kemudian bagi kelas menjadi dua kelompok. Berikan gulungan karton untuk dipegang oleh anak seperti ini. Sedangkan tangan satunya memegang piring kertas di atas kepala. Lalu di atas piring diletakkan balon. Anak tidak boleh memegang balon dengan tangannya. Kalau balonnya jatuh dia bisa minta bantuan temannya untuk meletakkan kembali ke atas kepala. Anak akan berjalan dari garis awal menuju tempat menampung. Di tengah perjalanan akan ada tanda X. Di sana anak harus berputar sejenak. Ingat anak-anak juga harus berjaga-jaga dari serangan musuh. Kakak bisa memberikan gangguan dengan cara berdiri tanda X. Dan berusaha hanya meniup balon. Setelah balon berhasil diletakkan, anak akan berjalan mundur. Ketika melewati tanda X, anak harus kembali berputar sebelum melanjutkan perjalanan. Berikan piring dan gulungan karton kepada anak berikutnya untuk melanjutkan perjalanan. Tim pertama yang berhasil meletakkan lima balon di wadah adalah pemenangnya. Nah dari permainan ini Kak, kita akan mengajarkan anak-anak bahwa mereka akan mengerti betapa sulitnya bekerja di bawah ancaman. Seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Tapi mereka sanggup melalunya karena ada pertolongan Tuhan Kak Fikto. Betul sekali. Demikianlah tutorial permainan kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Superbuk Indonesia yang lainnya ya Kak. Terima kasih sudah berkati. Bye-bye!